Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, sekarang saya berada di sebuah lokasi yang sangat bersejarah Tepatnya berada di alun-alun rancah Kabupaten Ciamis Yang mana alun-alun ini tadinya adalah merupakan tempat lokasi kecamatan Juga kewadanan yang sekarang pindah ke daerah Cilingsir Setelah saya baca dalam sebuah sejarah Ternyata daerah ini mempunyai hal yang sangat penting Karena ada seorang pokok yang bernama Raden Kanjeng Dalam Adipati Gayam Cangkung Raden Kanjeng Dalam Adipati Gayam Cangkung ini Adalah seorang adipati yang memerintah di daerah rancah Yang merupakan tugas dari Kesultanan Mataram yang bernama Sultan Agung Sekitar awal abad ke-16 Sahabat, ternyata gelar Raden tidaklah mudah diberikan kepada seseorang Karena Raden ini harus keturunan dari raja Yang mana Raden Adipati Gayam Cangkung ini adalah keturunan raja dari Sri Baduga Maharaja Prabu Sidiwangi Yang pernah punya kedudukan di daerah Pajajaran Dengan silsilah sebagai berikut Beliau yang bernama Adipati Gayam Cangkung ini adalah putra dari Sunan Cihideng Sunan Cihideng putra dari Dalam Saripun Agung Dalam Saripun Agung putra dari Prabu Hawul Kuning Prabu Hawul Kuning putra dari Pucuk Humum atau Raka Mantri Raka Mantri putra dari Munding Sari Munding Sari putra dari Munding Suriageng Munding Suriageng adalah putra dari Prabu Yang Maha Tinggi Yaitu Sri Baduga Maharaja Prabu Sidiwangi Yang pernah berkuasa di daerah Pajajaran Jawa Barat Sahabat sekalian perlu kita ketahui bahwa Sultan Agung Mataram ini adalah anti-POC Oleh karena itu kekuasaan Mataram sudah melebihi dari satu pulau Jawa Dan ada penghalang yaitu di daerah Batapia dikuasai oleh PMOC dari Belanda Atas kerjasama dengan Adipati Gayam Cangkung Maka pada saat itu Sultan Agung memberikan kekuasaan sebagai kedudukan yang sangat tinggi Yaitu sebagai pimpinan Kadipaten Rancah Yang mana pada saat itu belum bersatu dengan Ciamis Karena masih mempunyai Kadipaten yang mandiri Sampai runtuhnya ke Sultanan Mataram pada akhir abad ke-17 Masehi Tapi untuk melanjutkan video ini saya mohon karena Allahnya untuk tekan tombol subscribe, like dan share kepada teman-teman Anda Semoga ilmu Anda bermanfaat Terima kasih Sahabat sekalian sekarang saya sedang berada di depan Balai Kampung Rancah Girang Yang mana Balai Kampung Rancah Girang ini berhadapan langsung dengan rancah yaitu pesawahan yang digenangi oleh air Konon kabarnya dulu ini Adipati Gayam Cangkung Beliau mengusir serangan dari kerajaan Hindu yang berada di Karawang Dengan kesaktian dan kegigihan beliau maka kerajaan Hindu bisa diusir dari daerah rancah khususnya umumnya yaitu ikatan dengan Mataram Dan karena kalahnya itu orang Hindu konon kabarnya menghilang di daerah sini Jadi dikatakan Sang Hiang ini adalah merupakan legenda dari Adipati Gayam Cangkung Atas dasar jasa beliau inilah diantaranya beliau diangkat oleh Sultan Agung Mataram Menjadi penguasa di Kadipaten Rancah dengan gelar Adipati Sahabat sekalian sekarang saya berada di depan gedung dakwah Kecamatan Rancah Yang mana gedung dakwah Kecamatan Rancah ini adalah milik pemerintah Yang tadinya adalah bekas kantor kewadanan rancah Dan kantor kewadanan rancah inilah warisan zaman dulunya dari Adipati Gayam Cangkung Karena konon kabarnya disinilah berdirinya keraton Adipati Gayam Cangkung Yang menjadi perwakilan dari Sultan Agung Mataram ini Sahabat sekalian Adipati Gayam Cangkung memilih tempat untuk pusat pemerintahan Sengaja di daya rancah karena merupakan tempat yang sangat strategis Tetapi sayang sahabat sekalian dikatakan rancah karena ini bekas dari rancah Jadi yang dipakai untuk gedung dakwah sekarang Yang dipakai untuk masjid Yang dipakai untuk pasar Dan yang dipakai untuk balai desa Semuanya ini masih berbentuk rancah atau tanah yang masih digenangi oleh air Dengan kegigihan Adipati Gayam Cangkung bersama rakyatnya Maka beliau dapat mengurup tanah yang dipindahkan dari daerah Karanganyar Ke lokasi untuk tempat keraton atau tempat pusat pemerintahan Kadipaten Rancah Tetapi pusat pemerintahan rancah ini Kemudian dipindahkan ke daerah Janglapa dan Kaunglarang Karena genangan air kembali menutupi daerah rancah tersebut Sahabat sekalian ini adalah lokasi Dimana makom Adipati Gayam Cangkung berada Tetapi saya sebelum datang ke makom beliau Akan menemui dulu kuncen atau yang mengetahui tentang Tumpang keberadaan Adipati Gayam Cangkung Bangga bangga Ibu, tumarus air bumi nafak uddi menemana? Tumpang? Tumpang? Oh, air nengah warung sana? Untuk Bada kemana? Bada ke bumi nafak? Bukan salah ke sana Bukan salah Sahabat saya sedang menuju rumahnya Pak Funcen Katanya disini Pak Udi namanya Saya bisa berdialog langsung Dengan sakti turun temurun Tentang keberadaan Makom Adi Mati Gayam Cang Kepannya disinilah rumahnya Bapak Funcen Yang pokoknya dengan cekun Assalamualaikum Gening etap buyut gayam canggung Tidak makamnya Sanis no iya Buyut adipati gayam canggung Sanis batu lawang Batu lawang mah Gang gitu Jadi namanya Buyut adipati gayam canggung Oh oh Jantan makamnya itu iya Mereka tahu Pada hari ini Di Napoto Sama-sama Sama-sama Adipati gayam canggung Menuju dibangun Dukikan ke sisi Nanti yang nge Iya nge Besi Panganten gitu Gitu Yang sepatu Apa Sama-sama 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 Ketarang di Sama-sama Sama-sama Lutong Ayah hubungannya Terimakasih Ke söyleye eaten Anggung Berhati- anggung Ayah nampak pemakaman B黃 markah Sepertu Sadal Kuda gitu gitu ya batu ayah cowok es agar mau lakukan hal-hal hilang dah ya dan lagi teras di tak yema kapunglah batu baru leh gambar-gambar bintang terus kayak ngelapsi kima panggil saya ada raya atau kosong tinggal diterbangkalai muntur berlebihan itu ngeraskan itu teh ayah kawitna bapak usuksanen kuncin nanti nyatos almarhum itu ada putra-putra nah tapi anu sok ayah nuburas beresinnya teh ayah incu nak putra Cipik kita tenso pengurusan nanti dia sampai beres-beresima tiap menunggung at-t2 makam lebih tinggal kabinat tempatnya 2 sarang saya teteh anu buyut adi adi patigrayam sangongon paling dia anu 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 sisi jalanan rumah benten deh rumah itu istri ngomong-ngomong kagunya anak sama dua tapi tetesnya kulah warga kena kulah warga kita asal nate bukata kata asa benten Oh benten nantai benten nantai 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 Hai dua istri Oh nantai nantai kapungkurtok kantor saya nunikah hiji menuju zaman Bapak Haji Keno menurut pabrik api orang sebeli tahun 75-an lah kira-kira nanti budakene membesar mahum gitunya diteh anu sama Ayo Ima khusus ada makam buyut adi patigrayam sangong berarti lah ras nuh iunya rata loros nuh iya rata loros nuh iya rata loros nuh iya dibangun ayak besi-besi gitu nah matut terang il terang il betulnya sahaja dengan anak-anak peda-anak awartosan ayak pemakaman mah abiti pangnas kampungkur ya atos nyari usma ngomong pangintan kok jadi mang-mang abdi rabu abdi gitunya nah aslinya noe tapan numpali di usaha berarti aslin nama iunya aslin nama dukannya tersejarah nanya gitu itu ada noo anu terangin sejarah teh dati mantri kabudayaan Bapak Jana muntus almarhum atau ge malamah aja cina buku nao ge anu terangin sejarah sekristi silahna teeta muntus sudah ayah Bapak Jana eh Ramana Bapak Alek umum tadi deh besmaot kita nuh nikah kabu ecin kemari besmaot adalah mah dati kebudayaan kewitna terang gitu nih sil silahna teeta sep jadi diisal nate buku na sil silahna di ngomong-ngomong dia kenya di dipasihkan gitu nutek bertanggung jawab gitu udah pasti siap ya pegai sejarahnya nanya ang ayah buku na ngomong pangintan malam ada kata-kata ayah nanti Ciamis di kebudayaan kadyumun pada dibangun ya teh daya nabukuna sepetos panjalu gilisola siya berhubung tosya ayah Bapak Jana Bapak ya Bapak ya Bapak ya Bapak usaha usaha neng selaku usaha sepuh daya dan kan paremu tenun raskun teteh ya ngomong pangintan balai dibangun ogeri Teno geduh tunggasi ngomong-ngomong musok ayah teteh kadang-kadang abin sop ayah menuju ke purun mah sop umur josa segera dipangsa puken dasar puluh kuyuk kalaka ya itu ibadah bayi bersih gitu umurnya teh sekitar nama terus rada bone asang gitu umurnya tankal caringin ke muning dinyate ngomongin terus ditebangan dan tentu di Yodoi gitu pesan hari hari di tembok nama itu tuh selamit acan ayah tahu nak kali dinyatang Oh iya mobil ibadah ya teman-teman tetet di bangunat teh kubapak keno Bapak Haji keno almarhum Udang Ciberi janesku pemerintah yuk pemerintah bedio berhubungi atas lebat karena pembukuan tergitu kebudayaan badai dibangun kapungusak ayah no subbing di jamis teh hari berhubung daya nungal harus genanak gitu untuk punya bapak kucin atas teh ayah kecewes tate ketama kedah usulan di masyarakat udah kedah nama orang lingkungan dia kedah nama hari diunggah air lingkungan dia datang kumah gitu terang prokonderaun jadi nunggu panceng anda bisa karena sakal gitu bayi gening padahal ada ima sejarah gitunya sejarah sejarah iya mah no iya mah gitu tahu laras-larasnya itu kenek abih hoyong diantar air ngiringan tadi adanya sahabat mari kita berjalan saya diantar sama Pak Kuncen untuk melihat dimanakah situs makom buyut gayam canggung ini ini lokasinya sahabat sekalian dan semoga dengan naiknya berita ini lewat YouTube maka bisa diketahui oleh masyarakat sekitar dan dapat perhatian dari semua pihak saya sendiri ini bukan ahli sejarah hanya kabar dari orang-orang yang ada dekat saya dengan sedikit ada sumber yang menjadi acuan bagi saya yuk kita teruskan perjalanan ini nah ini sahabat sekalian ini tengah berarti di tengah kampung kita Bagaimana kondisinya sahabat ya kelihatannya sungguh sangat memperhatinkan ini tidak ada yang mengurus dan Pak Udi sendiri ini juga tidak mau disebut Kuncen karena tidak ada manat cuman satu-satunya orang yang saya bisa temukan nah ini sudah sekalian tempatnya tempatnya kurang begitu terurus Nah Assalamualaikum Adipati Gayam canggung beliau adalah seorang muslim yang taat sahabat sekalian karena beliau adalah yang sangat dipercayai oleh kerajaan Islam yaitu sebagai wakil dari Sultan Agung yang menjadi pemimpin Mataram sebagai kerajaan Islam yang sangat taat dan sebagai pahlawan untuk memerangi orang-orang POC sahabat Adipati tiga yang canggung adalah termasuk penyebar agama Islam khususnya di daerah rancah tetapi beginilah kenyataannya kurang terurus dan kurang diperhatikan oleh semua sahabat Sultan Agung memilih para Adipati nya tidak sembarangan karena harus orang-orang yang matang spiritualnya juga kuat dalam syariat Islamnya oleh karena itu saya ingin mendapatkan perhatian baik dari pemerintah ataupun masyarakat setempat dan terus gali sejarah ini lebih mendalam lagi karena saya bukan berarti merasa paling benar ini harus masih diluruskan sejarah yang saya bahas terima kasih atas segala perhatiannya saya mohon maaf atas segala kesalahan saya Angkus Kuswani bersama Pak Udi mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh